Al-Fatihah Al-Imam Hassan al-Basri mengatakan Bahkan ada dalam Al-Quran Ayat yang Mengatakan Beramal soleh Bahwa Allah akan Memantapkan Kedudukan mereka di muka bumi Allah akan menjadikan mereka Khalifah Pemimpin pengatur dunia yang datang Silih berganti Kemudian akan memantapkan Kedudukan mereka Dan akan mengganti Rasa takut mereka dengan rasa aman Dan Al-Iman Plus Amal soleh Ini adalah Bagian dari nasihat Nasihat seseorang kepada Allah Nasihat hamba kepada Allah adalah Manakala dia menunaikan Kewajibannya dia Kewajiban dia Kepada Allah adalah Iman Dan Amal soleh Nah ruginya apa Kalau orang tidak Saling menasehati Ruginya Baca aja surat Al-Asr Wal-Asr Innal insana lafi khusr Demi masa Sesungguhnya Yang namanya manusia itu Semuanya berada Benar-benar berada Dalam kerugian Illalladzina amanu Wa amilu salihan Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal Saleh Watawasaw bilhaq Watawasaw Bissober Ada Tawasaw iman Amal soleh Tawasaw bilhaq Tawasaw bissober Ini semuanya bagian dari Dari nasihat Kerugiannya apa nih kira-kira Ruki ini kan masih Global Umum Seperti apakah kerugian yang dimaksud Baca aja surat At-tin Wat-tin Waz-zaitun Waturisinin Terus Lakot Kholaknal insan Fi ahsani Tekuim Sungguh kami telah ciptakan Manusia Bangsa manusia Makhluk yang namanya manusia Jadi semua manusia Masuk dalam pengertian ayat ini Dalam rupa yang Dalam sosok yang paling bagus Makhluk Allah yang paling bagus Penampilannya itu yang namanya Al-insan Manusia Tapi anehnya Ayat berikutnya apa kata Allah Tidak apa At-tin Kemudian Sosok manusia yang Penampilannya Paling bagus ini Kami Kembalikan dia Ketempat yang Paling rendah Mestinya Kalau makhluk paling bagus Tempatnya paling bagus Wajarnya kan begitu Tapi kenapa Allah justru tempatkan Makhluk yang paling bagus Dalam ayat sebelumnya tadi Ketempat yang paling rendah Asfala sa'filin Yang ditafsirkan sebagai Jahannam Raka jahannam Kenapa Jawabannya pada ayat berikutnya Kalau kita tahu Siapa yang dikecualikan Kita jadi tahu Kenapa kok Selain yang dikecualikan ini Menempat tempat Paling rendah Yang dikecualikan siapa Orang-orang beriman Dan beramal Soleh Dan iman Plus amal soleh Adalah Nasihat kita Untuk Allah SWT Kewajiban kita Terhadap Allah Jadi itu ruginya Kalau seseorang Tidak menunaikan Nasihat lillah Nasihat likitabilah Nasihat lirasulillah Itu ruginya disitu Manusia akan menempati Tempat yang paling hina Ini neraka Jahannam Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati